Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 cuma hari ini saya tidak tahu kodaannya banyak nomor satu yang jelas kalau kamu nganggur kan biasanya yang dipegang dulu bukan Quran tapi kalau tidak HP, laptop dan kawan-kawan meskipun kamu bisa bilang di HP saya ada Qurannya kok buka E kapan ya kan ya aku yakin adalah aplikasi Qurannya di AP-mu tapi ya buka E kapan sejak baru kamu download ya tidak pernah kamu lirik lagi ya kan apalagi laptop sudah tidak kesenggol lagi kan itu yang namanya aplikasi-aplikasi itu ya mumpung Ramadan kalau kamu sedang gini itu sebenarnya bukan WN atau Facebook itu sedang ngaji sebenarnya kalau bisa mumpung Ramadan mumpung awal Ramadan kalau sudah tengah-tengah Ramadan biasanya sudah meleret lagi oke makanya tak kasih libur filsafat malam ini pertemuan terakhir ya temanya lebih dasyat lagi dibandingkan minggu lalu sebenarnya ini kelanjutannya minggu lalu kalau minggu lalu argumen tidak adanya Tuhan malam ini kita ketemu argumen adanya Tuhan tapi itu pun nanti juga karena selalu saya bilang produknya akal manusia itu tidak ada yang tidak bisa dibantah jadi ini nanti banyak sekali argumen juga dibantai sendiri antara para filosof dan kamu nanti jangan kaget dan ini bukan kajian tasawuf bukan kajian teologis kalau kajian tasawuf kajian teologis itu kan kalian terima dengan wow karena luar biasa ada kok cizat cizatnya ada karomah karomahnya kalau kajian tasawuf kalau kajian teologis kalian menerimanya kan sambil mengkerut itu aliran apa aliran yang lain itu kan sedikit itu itu kalau teologi kalau filsafat tidak peduli aliran tidak peduli wow masuk akal apa parameternya cuma itu makanya tidak usah kaget tidak usah gelisah kalau ada bantahan-bantahan terhadap yang selama ini kalian yakini itu bukti rasionalnya Tuhan ternyata juga nanti bantahannya banyak meskipun jawaban-jawaban juga banyak tapi ya tampilnya masih tidak hari ini nanti setelah Idul Fitri hari ini kalian perlu kenal yang gelap-gelap dulu yang terang besok karena salah satu kalau kalian merasa sedang mencari cahaya bekal paling penting untuk kalian bisa nemu cahaya kalian harus bisa mengenali kegelapan kalau kalian masih belum bisa membedakan mana gelap mana terang kalian tidak akan bisa ketemu cahaya rumusnya itu apalagi hari ini yang gelap dan yang terangkan campur nah itu kalau ilmu tidak lengkap itu kamu anggap cahaya padahal itu gelap kita masuk sekarang ke tema ini argumen logis adanya Tuhan ya mesti nanti banyak cuatan kayak minggu lalu kan saya ngomongnya agak ngaco agak itu jari ini islam bahasanya kayak orang ateis nah memang temanya sedang ateis ini juga temanya juga sedang mengobrak abrik konsep ketuhanan oke bismillah meskipun ngajinya anti Tuhan tapi bismillah ini 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 sedang kita sedang membuktikan sedalam-dalamnya bahwa akal kita memang terbatas jadi kalau Nabi wanti-wanti to some extent di level tertentu memang ya mungkin kamu gak perlu menghabiskan energi disitu bukan karena sesatnya tapi kamu capeknya yang akhirnya juga gak ketemu juga oke bismillah pertanyaan besarnya kan ini sebenarnya Tuhan itu ada gak apalagi kalau dilanjutkan kalau Tuhan itu ada Tuhan yang mana yang paling benar itu lebih pening lagi tapi pertanyaannya ini dulu dan itu argumen yang paling dikenal ada 1,2,3,4,5 sebenarnya cuma itu tak tambah yang beberapa kalian sudah kenal ada ontologis kosmologis teleologis argumen desain argumen taruhan sering tak singgung tentang wakil argumennya paskal argumen moralnya Immanuel dan argumennya para mysticus religious experience yang belajar filsafat agama mesti pernah ketemu argumen argumen ini tapi saya gak tahu dosennya ngajarin atau enggak caranya membantah argumen argumen ini gak usah takut dibantah ini argumen kreasinya manusia kalau kita membantah argumen ini bukan berarti kita membantah adanya Tuhan kita membantah argumennya ada yang gak pas dari argumen itu yaitu kalau dikategorikan ada dua yang pertama argumen apriori yang kedua argumen aposteriori kalau apriori itu permainan akal saja kalau aposteriori itu didasarkan pada pengalaman makanya orang yang gak mau lihat kenyataan idealisme aja yang dipegang merasa benarnya sendiri terus-terusan itu biasanya sering disebut orang yang apriori kalau aposteriori itu berdasarkan pengalaman orang sudah jelas misalnya yang ikut ngaji malam ini semuanya angok wah ngantuk ada yang senden terus ngantuk pokoknya masih ngaji ini menarik sekali santrinya semangat sekali itu namanya apriori gak lihat kenyataan nah pikiran yang mempertimbangkan kenyataan itu aposteriori kalau diimanuelkan pernyataan yang bisa diterima itu jenisnya sintesis apriori bisa atau analitik aposteriori tapi yang paling dikenal yang sintetik apriori berdasarkan pengalaman terus diolah oleh akal jangan analitik apriori analitik apriori itu biasanya pernyataan yang cuma bulat dari akal ke akal itu yang bahasa jawa ini akal akalan itu analitik apriori kelihatannya masuk akal tapi itu sebenarnya apriori hanya dibulat bulatkan saja argumennya oke itu dulu diimanuelkan sudah dijelaskan jadi ada ada 1,2,3,4,5,6,7 jenis argumen nanti di belakang ada sisa-sisa argumen selain 7 yang besar ini semuanya jangan kuatin nanti tak sebut juga yang 7 ini bisa dibagi dua ada yang apriori main akal miliknya Santo Anselmus ada argumen kosmologis Thomas Aquinas dan para filosof muslim kebanyakan argumen teleologis argumen desain argumen taruhan argumen moralnya imanuelkan argumen religious experience biasanya orang pakai ini gak tak sebut satu sebenarnya yang tiap hari kalian pakai argumen kitab suci kalau itu sudah teologis ya miscayalah pasti pakai kitab suci masing-masing cuma kita tidak sedang di wilayah teologis jadi yang itu tak tinggal kita lihat satu-satu argumen kosmologis isinya dua yang pertama argumen veskos kalian pasti sering dengar ini yang kedua argumen kontingensi jenisnya posteriori seperti disebut sebelumnya jadi argumen veskos bahwa semuanya ada sebabnya dan Tuhan adalah sebab yang pertama kemudian yang kedua argumen kontingensi kayak ilmunya Ibnu Sina yang bilang ada wajibul wujud ada mungkin nul wujud itu dua jenis argumen kosmologis disebut kosmologis karena argumen ini melihat kenyataan yang ada di alam semesta yang satu melihat segalanya ada sebabnya yang satu melihat bahwa segalanya itu sifatnya mungkin tidak ada yang wajib nah ini dua pernyataan besar yang kelihatannya ketika kita kemarin masuk di filsafat Islam masuk di filsafat Yunani beberapa filosof barat ini kan sangat rasional kos itu paling awal dikenal Aristoteles ada sebab pertama kelihatannya sangat rasional tapi nanti kelemahannya banyak dua argumen ini apalagi kalau ini mau kita pakai sebagai orang yang percaya pada Tuhan kita lihat ya kelemahannya dimana kita pahami dulu yang pertama feskos argumen kosmologis jenis pertama rentetan logikanya kan itu diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya mikrofon ini dia hadir disini ada sebabnya laptop top ini hadir disini ada sebabnya kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab buka lagi sesi-sesi mungkin di logika saya tidak tahu pertemuan keberapa ya kalau Aristoteles kan membagi ada sebab material sebab efisien sebab formal dan yang terakhir sebab final nah ya itu kan empat jenis kos empat jenis sebab jadi diasumsikan gak ada satu pun hal di dunia ini yang gak ada sebabnya segalanya mungkin termasuk lahir batin apapun yang kamu alami yang kamu miliki sekarang ada sebabnya gak ada yang ujuk-ujuk eh ujuk-ujuk saya dapat uang pak enggak kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya orang lewat mau uangnya ditaruh disaku kok meleset terus jatuh ke bawah terus ketemu kamu kan itu aja ada sebabnya itu enggak kok jatuh dari langit ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang terus lupa nyaku hati-hati kalau sholat jumat kan ada itu ceritanya pas kotaknya lewat nyari uang ini kok uang kok besar semua kamu buka dompet nah carinya yang kecil kamu jembelungin seribu begitu kamu jembelungin dari belakang orang mas-mas dua ratus ribu dikasihin kamu mas kamu kan heran itu uang kok boros dua ratus ribu mau dijembelungin tadi dijembelungin begitu habis jumatan pak pak dua ratus ribu dijembelungin sampai nanti dua ribu lima ribu kan cukup itu tadi uangnya masnya jatuh mas lagi makanya jangan belit-belit kalau kamu masukin berapa seribu jangan kan seribu pak lewat aja saya gak ngerti pak ngantuk iya iya pak kalau gak ngasih gak apa-apa cuma jangan ngantuk kasihan yang mau muter kamu mau ditaruh ini masih tidur mau didorong kesana jangan-jangan mau ngasih mau dibangunin susah oke itu pun ada sebabnya gak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal itu permis pertama mengimplikasikan permis kedua gak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri sebab itu selalu di luar musabab yang bikin hp bukan hp ini sendiri yang bikin anak bukan anak itu sendiri ya kan gitu ngelang kacau anak itu sendiri sejago-jagonya tukang sulap itu tetap gak bisa menciptakan dirinya sendiri apapun jadi permis pertama ini mulai mikir logika harus agak pelan-pelan gak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri selalu sebab itu di luar dirinya ya meskipun kamu bilang saya pak gak tau entah kenapa rasanya sedih sekali ya entah itu berarti ada yang mendorong yang bikin kamu sedih entah perasaanmu entah kenanganmu entah memorimu yang lama selalu dari luar nah terus ada lagi permis ketiga permis ketiga gak mungkin ada tapi rangkaian sebab akibat yang tampak akhir wah ini susah kan susah dibayangkan ini ada sebabnya sebab ini juga disebabkan oleh ini ini disebabkan terus yang gak ada akhirnya susah dibayangkan misalnya mikrofon ini dari pabrik mik pabrik mik bahannya dari plastik plastik bahannya dari apalah ya beras plastik lah pengrajin plastik pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik apa ada nanam plastik ya Allah terus itu sebab terus yang gak ada akhirnya gak ada titik akhir yang pertama adalah itu akal gak nyampe gak mungkin ada sebab akibat yang tampak akhir nah oleh karena itu dari permis satu dua tiga disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal oke ada musiknya pasti ada sebab yang paling awal cereng-cereng gitu seru gak apa kok dan gak ngantuk ada musiknya gitu sisak kasih ilustrasi cereng-cereng gitu ya kalau oke nah sebab pertama ini harusnya kan dia gak punya yang bikin dia ada tidak ada yang menyebabkan dia ada jadi kalau tadi ada rangkaian sebab akibat dia yang paling pertama yang namanya pertama kan gak ada lagi kalau masih ada lagi nanti sebabnya ada lagi ada lagi tasal-lusul lagi tanpa akhir dan itu akal mustahil bisa begitu katanya akal nah kalau sebab yang pertama ini kita anggap Tuhan kita kan selalu begitu sebab pertama itu ya Tuhan berarti ya Tuhan memang ada sebagai konsekuensi logis diawali dari kenyataan di kosmos ini bahwa semuanya ada sebab itu argumen first cause namanya di pelopori Aristoteles disempurnakan oleh Thomas Aquinas dibantu oleh Ibn Rus dan kawan-kawan jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya gak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri yang ketiga gak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir yang keempat berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan karena kalau dia ada yang bikin dia berarti ada sebab lagi belum pertama yang sebab ini mungkin yang pertama tapi kok masih ada lagi terus berarti belum pertama dan harus ada berhentinya kalau gak ada berhentinya gak masuk akal dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan berarti Tuhan itu ada ini kan argumen luar biasa kalau saya berhenti disini bagi kamu ini argumen yang sempurna berarti Tuhan itu memang ada ya gak apa-apa memang level kita masih belum nyampe untuk ngkritisi yang ini tapi para filosof sudah banyak yang mengkritik ini yang pertama kritik terhadap argumen ini adalah dibaca yang besar-besar itu ya coba perhatikan dari urutan logik itu ada premise yang kontradiksi yaitu premise kedua dan premise keempat tadi katanya gak ada satu hal pun ya yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri tapi kok di empat jadi berubah ternyata ada tuh oh itu dari sisi logika sudah gak nyambung kalau memang ada sejak awal bilang ada tapi tadi katanya gak ada sekarang sekarang bilangnya ada itu kontradiksi namanya itu kamu tadi kan gak teliti tapi ahli logika ngerti teliti itu yang bikin kamu gampang tiapusi kalau nonton infotainment itu oke SB siapa sekarang kan orang rame dengan SB itu ya akhirnya dia dikosipkan di Indonesia akhirnya mundur dia dari ketua FIFA mungkin dia gak paham itu kositnya untuk prostitusi online kok dianggap kosit FIFA mungkin terus dia mundur oke nah yang itu yang dua empat kontradiksi gak nyambung terus perhatikan permis ketiga tadi kan kamu seneng aja gak nyampe loh akal kalau ada sebab akibat tampak akhir kenapa kalian menerima karena di permis ketiga itu kalian menyamakan antara angka dan peristiwa jadi tak baca ya permis ini biasanya karena kita punya asumsi bahwa rangkaian angka yang gak terbatas itu gak ada pasti ada batasnya rangkaian angka itu gini kalau kalian tak tanya angka paling kecil berapa kalian mesti gak nyampe akal saya tapi ada pasti ada angka paling besar berapa sembilan 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 gak nyampe pak saya menyebutnya tapi pasti ada pak ada pak kalau gak ada kan Tuhan itu tidak terbatas kan kalau angka bisa tapi kalau peristiwa gak bisa peristiwa atau sesuatu secara logis itu pasti ada sebabnya bisa kalian cari kalian kan selalu membayangkan sebab itu ini menyebabkan ini ini menyebabkan rangkaian sebab akibat gak selalu begitu bisa menyamping bisa macam-macam dan setiap peristiwa sebut peristiwa apapun atau sesuatu apapun yang bisa kalian tahu itu pasti ada sebabnya semuanya pak semuanya kalau itu peristiwa dan sesuatu tinggal kalian nyari contoh lupa apa kita bisa logikanya begitu kan gak ada peristiwa yang gak ada sebabnya atau sesuatu yang gak ada sebabnya jadi premise ketiga membacanya jangan rangkaian tapi sebab akibat itu ada gak di segala hal dan segala peristiwa kalau memang iya ya berarti dia ada kamu kan terjebak di rangkaian itu terus bayangannya kayak angka tadi akhirnya ya gak mungkin pak tidak terbatas pasti ada batasnya kayak angka tadi berapa angka paling besar wah kita gak tahu pak tapi pasti ada ya tapi berapa gak tahu pak dan dia mesti ada batasnya kamu takut kalau tak terbatas itu terus nyaini Tuhan jadi meskipun akal gak nyampe kamu bilang pasti ada batasnya dan kamu terjebak disitu termasuk untuk sebab akibat ini kamu merasa bahwa lo sebab juga pasti ada yang terakhirnya tapi katanya yang ngertik argumen ini melihatnya jangan rangkaiannya tapi coba dibahami bahwa di muka bumi ini di alam semesta ini apapun namanya kalau itu peristiwa dan sesuatu pasti ada sebabnya tinggal tinggal kalian nyari contoh sebanyak mungkin pilih sendiri yang kalian mampu menyebut sesuatu jin pak setan pak ada dari mulutmu tadi paling gampang itu kamu yang bikin dia eksis jadi peristiwa apapun momen apapun ada awalnya pasti tidak harus ada rangkaian terakhirnya makanya nanti dibuka lagi ketika ketemu Derrida bahwa petanda transcendental itu tidak ada seandainya ada rangkaian sebab pasti nanti muternya tetap di dunia ini tidak bisa tiba-tiba muternya ke atas sana itu nanti didukung oleh Darwin dan kawan-kawan termasuk lahirnya alam semesta ini kan ketemunya big bang ternyata bukan kunfaya kun atau jangan-jangan kunfaya kun itu kalau dibahasa barat kan jadi big bang itu karena ada yang napsirkan gitu ya mau tidak apa-apa tapi argumen first cause ini bantahan keduanya itu bantahan ketiganya bagi kalian yang meyakini Tuhan hanya satu jangan salah argumen ini bisa membawa Tuhan jadi sepuluh loh Tuhan jadi dua puluh loh kenapa siapa yang menjamin sebab itu cuma satu misalnya ada deh sebab pertama itu beneran tapi jaminan disini kan di logika ini gak ada jaminan terus sebab pertama itu hanya satu ya kan sopeng ngerti oh ini sebab kalau manusia 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 ujungnya yang jadi sebab pertama ini ini kalau hewan-hewan-hewan ujungnya sebab pertama itu mungkin gitu komposisi logiknya seperti itu tidak mengarah pada satu sebab dia bisa jadi banyak sebab jadi sebab pertama itu ada tapi jumlahnya dua misalnya yang satu sebab dari semua kebaikan yang satu sebab dari semua kejahatan misalnya atau sebabnya banyak sesuai urusannya kalau urusan laut-laut ya sebabnya dewa laut kalau urusan angin-angin ya dewa angin kalau urusan udara-udara ya dewa udara bisa kayak gitu jadi yang monoteis gak perlu GR pakai argumen ini karena bisa jadi argumen ini bisa juga dipakai orang kafir yang kamu sebut baliteis atau orang suruhaster yang dualis jadi itu bahan tahan ketiga bahan tahan keempat argumen ini gak menyebut sama sekali sifat Tuhan karakter Tuhan jadi Tuhan yang kayak gimana ya gak tau bahan tahan kelima kalau kalian pakai argumen ini maka kalian akan seperti orang barat di awal pencerahan deistik jadi Tuhan itu kayak tukang buat jam jadi dia menciptakan menyebabkan sesuatu yang pertama setelah itu kan barang selanjutnya akan disebabkan oleh yang pertama ini tadi barang kedua disebabkan yang pertama barang ini disebabkan lagi tadi Tuhan sudah gak kecewe-cewe jadi kalau pakai kayak gini begitu menciptakan menyebabkan sesuatu yang pertama Tuhan nganggur sudah gak ngapa-ngapain pensiun dia karena yang lain kan disebabkan yang sudah jadi itu terus dari sebab sebab terus jadi cukup kun sekali yang lain suruh sana diwe sudah ada aturannya jadi kalau pakai argumen ini jatuhnya deistik yang deistik itu nanti ujungnya bisa sekularistik kemudian transisinya namanya agnostik akhirnya jadi ateis gak ada gunanya punya Tuhan kan gitu kemarin ini prosesnya agak tak balik aja tak awali dari ateisnya dulu jadi kalau pakai argumen ini yang pertama ada kontradiksinya yang kedua ada yang gak punya dasar permis ketiga yang ketiga Tuhannya bisa banyak yang keempat Tuhannya gak jelas kayak gimana pokoknya ada gitu aja dan yang terakhir jatuhnya jadi deistik itu kelemahannya argumen first cause masih dipakai ceramah juga gak apa-apa asal ininya gak ditunjukkan ya agama itu kan yang penting bikin orang imannya kuat ya kalau ininya jangan dibuka nanti coba kita pahami Bapak Ibu Alam semesta ini mesti ada sebabnya ya rapopo nanti ditambah ayat kalau Allah ta'ala wakolakollahu asal yang jelasin disitulah gak apa-apa yang ini jangan dikeluarin pokoknya ini senjata mula senjata kalau mau diajak debat di tantangan baru kalau turun panggung kamu tanya ini oke rati duduk ya itu argumen first cause argumen kosmologis pertama kosmologis kedua kelemahannya hampir sama argumen kosmologis kedua kan yang disebut argumen kontingensi itu segala sesuatu kalau tidak mungkin ya pasti mungkin itu ya bisa ya bisa enggak pasti itu ya pasti iya nah itu sudah jelas di Ibnu Sina kemarin enggak mungkin semuanya di dunia ini mungkin semua enggak ada yang pasti pasti harus ada yang pasti sebagai tempat yang bergantung yang mungkin ini adanya yang mungkin pasti karena adanya yang pasti jadi Allahus somat yang pasti jadi tempat bergantung yang mungkin kalau yang pasti itu kita sebut Tuhan maka Tuhan pasti ada nah kelemahannya hampir sama kayak yang tadi yang kosmologis satu bahwa enggak ada jaminan tempat bergantung itu pasti satu dia bisa dua bisa tiga karakter Tuhannya juga enggak jelas bantahannya sama karena sama-sama kosmologis dan yang ketiga kalau tadi cuma sifatnya kalau ini bisa lebih dalam karena zatnya juga enggak jelas bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya manusia mungkin juga bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya pohon mungkin bisa mungkin itu enggak jelas disitu jadi cuma disebut tempat bergantung jadi berarti kalau logikanya dibalik semua yang jadi tempat bergantung segala yang mungkin itu berarti dia punya karakter ketuhanan mahasiswa mungkin lulus mungkin tidak maka dia bergantung pada dosen dan posisinya dosen saat itu kayak Tuhan jadi kalau pakai argumen ini kamu bisa kecebak itu mahasiswa enggak ngerti fikih sama sekali dia bingung dengan hukum maka dia pasrah bergantung pada kiainya pada ulama posisinya kiai jadi tempat bergantung itu kan sama dengan dia bilang untuk urusan fikih pak kiai padamu aku bergantung kan itu bahasanya kalau memang logikanya begitu maka argumen ini tidak mengarah pada hakikat zatnya Tuhan secara pasti orang marak bisa tersesat pakai argumen ini kan banyak argumen ini kan biasanya diawali kita ini sekarang hidup besok mati jadi keberadaan kita itu hanya mungkin mungkin ada mungkin tidak ada di sini tapi di rumah tidak tidak ada sampai titik itu tidak apa-apa tapi titik yang bikin kita mungkin ada dan tidak itu hanya tempat kita bergantung itulah yang kita sebut Tuhan dengan logika yang sama kayak tak kasih contoh tadi kamu bisa tunduk pada dosenmu kamu bisa tunduk pada kiaimu bahkan kamu bisa tunduk pada pacarmu dengan hal yang sama aku tampamu bagaikan opo lah kan selalu gitu dirimu kan biasanya dilenyap-lenyapkan terus hanya ada tempatmu bergantung yaitu pacarmu itu argumen kontingensi namanya jadi melenyapkan diri karena sifatnya mungkin menegaskan yang digantungi karena sifatnya pasti biarlah diriku lenyap jadi debu asal engkau titik-titik itu ya argumen kontingensi tidak apa-apa tak kasih contoh gini terus karena saya tahu disini banyak yang masih jumlah sopengerti setelah ini terus tergerak hatinya untuk mencari tempat bergantung oke ya ya paling tidak banyak jemuran tempat bergantung oke itu yang kedua argumen kosmologis jadi kelemahnya argumen kosmologis itu tadi secara umum dua yang atas itu tidak mengarah pada Tuhan yang satu tidak mengarah ke sifatnya Tuhan bahkan tidak mengarah ke zatnya Tuhan beberapa argumennya tampak kontradiksi tidak nyambung oke itu bekal keduamu untuk mengkritik pembuktian Tuhan lewat dalil mungkin dan pasti jangan khawatir akalnya manusia itu memang bantai gampang yang ketiga ini yang paling sering dipakai orang argumen teleologis kadang orang menyebutnya argumen from the side jadi yang dilihat adalah alam semesta ini cara berfikirnya namanya analogi atau kias lebih tepatnya lagi jenis kias yang dipakai di argumen teleologis itu kias ghoib ala syahid membuktikan yang tidak ada dengan yang ada membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir misalnya tadi malam kamu melekan begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas kamu masih riip-riip bolak-balik angop ngopuk bahasa nilisannya angop itu ya menguap itu bukan air itu menguap ya mengangop mengangop terus matanya merah terus teklak tekluk dari yang hadir itu meskipun kamu tidak cerita apa-apa bisa ku simpulkan bahwa tadi malam kamu melekan jadi mata merah kamu bolak-balik angop teklak tekluk itu kan syahid yang kelihatan dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa atau misalnya kamu punya tetangga atau teman mantan baru subuh-subuh kamu mau ke masjid loh kok orang ini mandi dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi ya kan kamu gak perlu nginceng gak perlu ngintip tapi dari syahid mandinya dia bisa disimpulkan kamu simpulkan yang goib tadi malam bahwa terjadi sesuatu itu namanya syahid ala goib kalau Pak siapa yang mantan rektor Pak Musa As'ari selalu ngasih contoh kalau kamu jalan-jalan di Kalirang tiba-tiba kalau kamu naik misalnya ke Telokoputur itu masuk ke hutan-hutan tiba-tiba disitu kamu lihat ada celana dalam berserakan entah bekas apa itu hanya dari lihat celana dalam itu kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya ya kan entah apa yang terjadi sebelumnya itu namanya kias huib ala syahid yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan ya agama sangat suka dengan kias jenis ini cuma para silusuf sangat gampang bantah kias jenis ini masalahnya disitu kayak ini jenisnya membuktikan Tuhan dari alam semesta ini kan sering kita pakai lihatlah betapa teraturnya lihatlah betapa indahnya dunia ini ini kalau bukan Allah siapa lagi ya itu kan kias dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah itu kan huib ala syahid kalau direntet secara logis itu sebenarnya yang dianalogikan itu Allah ilatnya itu karena sama dengan pengalamannya manusia sumber ilatnya itu manusia perantetan logisnya kayak begitu misalnya pertama orang memahami intelijensi manusia orang bikin bangku luar luar biasa akalnya itu bisa aja ngerancang bangku karena ini di masjid buat ngaji kira-kira pas buat orang duduk dibingilah cuma sekian senti kemudian lebarnya juga gak perlu lebar-lebar sampai sana ini paling Quran besarnya berapa ini kan produk intelijensi bikin LCD dulu belum ada tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu kalau cuma segini misalnya kalian sekarang ngaji ayo dilihat di laptop ini mesti ngerubung belakangku sumpahkan gimana caranya ya biar bisa itulah terus ada teknologi ini nah itu kan hasil intelijensi pintar ya yang bikin ini kita sekarang jadi nyaman kan kayak gitu nah setelah lihat karya manusia ini terus lihat coba lihat alam semesta itu mirip kayak desain laptop mirip kayak desain LCD bikin kita nyaman pas sekali sama kita matahari itu pas disitu kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi atau lebih jauh dikit kita bisa beku itu yang naruk disitu siapa kok pas sekali nah itu mesti Allah ada disana main Tuhan ikut main ada yang ngatur ada yang naruk jadi promis pertama itu promis kedua alam semesta ini mirip kayak intelijensi hasil karya manusia yang bikin kita nyaman dia juga bikin kita nyaman tapi dia skalanya besar luar biasa jadi alam ini berarti juga produk intelijensi produk intelijensi itu berarti tidak asal tidak asal itu berarti ada tujuannya dirancang khusus untuk kepentingan tertentu itu namanya bertujuan bertujuan itu bahasa Yuniannya Telos makanya argumennya disebut argumen teleologis ada desainnya sesuatu yang didesain itu kan berarti ada tujuan tertentu gelas itu didesain ada lubangnya di atas karena untuk minum lubangnya di bawah sudah habis begitu kalian ngambil itu kan desain namanya pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah tidak di atas kalau di atas kalian masuknya susah itu kan desain misalnya bikin rumah pintunya tidak teruk di atas kalau naik pakai tangga terus tidak perlu tembok pakai kaca semua pintunya di atas jadi kalian masuk rumah seperti kerupuk nyemplung itu oke 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 lo itu argumen from desain segala sesuatu ada tujuannya alam semesta ini kompleks desainnya pas bahkan desain tubuh kita kan pas mata dua disini hidung disini telinga disini itu kan pas kalau mata disamping kan agak susah kamu di depan gak kelihatan tapi ada cewek lewat sana kelihatan kalau kamu gak perlu ngelirik kamu jalan biasa saja tiba-tiba sweet-sweet karena sudah kelihatan dari sini gak perlu noleh tapi kan gak enak kalau kamu mau nangis gini-gini gak bisa gini ya kan jadi Allah merancangnya pas konstruksi tangan titik siku titik semuanya pas itu mesti gak kebetulan sudah karena Allah tahu sampai masa depan itu dirancang detail sampai kecil sehingga pas buat kita berarti desainernya ini luar biasa perancangnya alam semesta ini sip pokoknya jos nah kalau perancang desainer itu kita sebut Tuhan berarti Tuhan memang ada buktinya apa alam semesta ini loh tertip harmonis nyaman pas untuk kita tinggali bagus luar biasa indah luar biasa itu namanya argumen teleologi oke dilanjutkan gak atau jangan pak nanti saya gak punya argumen lagi untuk meyakini Tuhan ini juga ada bantahannya banyak filosofi yang bantah argumen from desain kita lihat ya yang ini tetap untuk bahan ceramah yang ini jangan oke yang paling sering diceramahkan yang tadi yang desain itu kan lihatlah alam semesta bagaimana Allah menciptakan langit bumi bintang-bintang kan gitu nah kritiknya tak tunjukkan yang paling sadis kritik itu David Hume kritiknya David Hume yang pertama ketika kamu bilang bahwa alam ini tertib terdesain rapi berapa persen alam semesta yang sudah kamu lihat dari keseluruhan alam semesta kamu baru lihat dikit sudah disimpulkan bahwa semua alam semesta ini indah kamu cuma baru lihat screensavernya komputer saja sudah bilang bahwa alam semesta ini indah ya kan kamu belum ngerti aslinya alam semesta itu kamu lihat oh pantai itu indahnya luar biasa kamu belum lihat yang kemarin tenggelam berapa anak rekreasi itu kalau sudah gitu apa masih indah ya kan generalisasi argumen ini katanya David Hume kelemahan pertama adalah mengeneralisir overgeneralisasi hanya lihat beberapa fenomena alam yang dianggap harmonis terus disimpulkan seluruhnya harmonis loh hawanya sekarang lupa enak enak panas karena saya gak suka dingin saya suka yang panas panas ini enak enak bagimu tapi bagi orang yang gak seneng panas begitu panas dia sumpek begitu kena panas penyakitnya kampung mungkin gatel-gatel mungkin alergi karena banyak debu sementara yang satunya gak kuat hujan begitu hujan kamu seneng alhamdulillah rahmat yang satu aduh hujan alamat penyakitku kumat ini hujan ini biasa wato kumat pilek kumat dan seterusnya jadi indah bagimu mungkin tidak indah bagiku sifatnya subjektif dan generalisasi itu kritik pertama tidak bilang kritik kisah hadis langsung dibunuh bahwa ini generalisasi selesai jadi kalau ada kiai ceramah lihatlah alam semesta ini betapa indahnya kamu boleh tanya alam bagian mana alam indonesia ini kan indah kamu tinggal nyontohin buahnya di indonesia apalagi yang hidup di jakarta hidup di pinggir kali hidup di bawah merapi indahnya dimana sekarang terakhir kabar banyak cacing keluar katanya ada gempar tenang saja alam ini indah dan harmoni Allah tidak akan teka itu argumen minggu lalu tapi yang jelas generalisasi berapa panjang umurmu untuk menjelajahi seluruh alam semesta bumi saja kamu tidak ada seperempatnya yang kamu mengerti apalagi alam semesta bumi itu mungkin titik sangat kecil dari seluruh garaksi seluruh alam semesta kok berani beraninya sudah bilang bahwa alam ini harmonis lahirnya alam katanya David Hume dia kan filosof natural karena big bang tabraan tidak sengaja antar galaksi antar planet dan melahirkan planet pijar yang namanya matahari terus yang lain mengikuti dengan sifatnya jadi semacam kebetulan katanya David Hume ya kebetulan bumi ini kayak gini sekarang kan mulai bingung nyari sumber daya alam yang baru karena diperkirakan sekian ratus tahun ke depan kita kehabisan sumber daya kalau habis benar ya kita gak bisa hidup lagi di muka bumi ini mungkin harus pindah ke planet yang lain paling enak planet Hollywood dari planet Mars juga masih belum layak atau jangan-jangan ya itulah nanti kiamat kamu mungkin bilangnya gitu oke yang pertama itu yang kedua jangan bilang kamu gandeng kalau gak ada orang jelek maksudnya apa kamu bilang alam semesta ini indah tertib harmoni itu kamu bandingkan sama alam semesta yang mana kamu ngomong ini loh alam semesta yang sangat indah kamu bisa ngomong gitu kalau ada alam semesta lain yang itu rusak kacau dan baru kamu bisa bilang ini indah itu rusak nah kalau cuma satu kan gak bisa bilang indah atau gak indah harmonis atau gak harmonis loh kita punya cuma satu-satunya ini gak tahu kita apakah ini harmonis apa enggak pun gak ada tandingannya kamu gak bisa bilang pak kalau di rumah pak saya paling cek berapa laki-laki di rumah satu pak hanya saya ya mesti kamu jelek pun tetap yang paling cek pun gak ada yang lain bumi juga gitu alam semesta juga gitu kita gak ngerti tandingannya jangan bilang ini indah kalau ngerti tandingannya baru kamu bisa bilang lihat alam yang sana itu rusak kan kita indah alam semesta yang gak cuma bumi argumennya kan itu alam semesta jadi indah dan tidak indah pun nanti sifatnya juga relatif kayak tak bilang tadi bagimu indah nyaman luar biasa bagi yang lain bumi ini sudah semakin panas semakin rusak semakin kacau apalagi orang-orang yang tersiksa terpinggirkan susah lagi nanti bilangnya itu kan makanya kalau kamu cerama alhamdulillah bapak ibu kita tinggal di bumi yang gemari kamu yang gak punya duit kan paling ngerundel jina apa makan sudah mikir nanti makan apa masih bingung kita dianggap makmur bapak ibu yang berbahagia bahagia apa ini lagi sumpah mau garap tesis berbahagia gimana bahagia tidak bahagia melihatnya dari mana dulu kadang-kadang ngotip-ngotip kan gitu oke bapak ibu yang dimuliakan Allah dimuliakan gimana dosen pembimbing aja gak memuliakan sama sekali marah marah capek-capek ngepring teoret mulai alaman awal sampai akhir oke itu bantahan kedua bantahan ketiga tadi kan sumber analoginya manusia maka hasilnya adalah antrofomorfis designer besar yang luar biasa itu sama dengan manusia besar yang luar biasa dan kalau agama-agama kan gak mau apalagi islam tuhannya antrofomorfis Allah itu gak sama sama sekali dengan makhluk tapi dengan menggunakan logika ini Tuhan itu jadi antrofomorfis dia beraksi dia bertindak kayak manusia yang menciptakan bangku jadi dia punya akal punya keinginan punya gaya kayak manusia karena memang sumber analogi sumber kiasnya yang awal manusia jadi hasilnya mesti dibayangkan Tuhan adalah manusia yang super akhirnya mesti begitu karena awal argumennya manusia nah itu kritiknya David Hume terus yang keempat minggu lalu problem kejahatan ya buktinya ada tsunami ada banjir ada gempa bumi dari mana kita bilang Tuhan itu maha indah Tuhan itu maha desain dia ingin desain kayak apa kalau bikin tsunami apa sudah bosan dengan desain sekarang bersihin aja lah semuanya sempat dengan tsunami kan cepat dengan banjir kan cepat bikin gempa bumi ambruk semua kita bikin sekarang bantul yang baru apa gitu kejahatan jadi kritiknya David Hume kalau kita masih pakai argument from desain hasil akhirnya kita akan tabrakan dengan dunia yang sudah mulai rusak apa kalau memang sudah mulai rusak gini Tuhan tidak ada apa Tuhan sudah cuek apa kayak katanya BGAD itu Tuhan sudah mulai bosan ya kan ya mungkin enggak lah bosan itu kan karena tidak ada variasi sekarang manusia itu kan variatif sekali dosanya juga tidak menutun macam-macam lelah itu kan enggak bikin bosan tau mesti ngerti lagi jajal mau bikin apa lagi prostitusi aja sekarang variasinya macam-macam sabu variasinya macam-macam sampai coklat sampai semuanya ada sabunya itu kan malekat dan Tuhan itu mesti tertarik luar biasa seneng ternyata manusia enggak membosankan kreatif oke itu kritiknya David Hume kita enggak lihat bagian bumi yang rusak lihat yang bagus-bagus aja makanya kesimpulannya gitu oke dulu jaman gempa itu saya jumatan di masjid Uwin itu makmumnya lari semua khotipnya mencoba bertahan akhirnya lari juga loh kan itu gempa susulan banyak itu waktu habis jadi problem kejahatan lagi enak-enaknya sholat ada gempa susulan berapa hari setelah gempa besar itu kan trauma traumanya orang ada goyang dikit aja sudah bubar orang semasjid jadi khotipnya pinginnya agak lama dikit lah biar syarat rukunya pas dilengkapi apa tapi enggak tahan juga ini ayo lari ayo urusannya nyoboh oke nah itu bagian dunia yang enggak bisa dikasih argumen from design nah itu jadi kritik kesekian terhadap argumen ini yang agak harus mikir pakai logika argumen ontologis santo anselmos bapak teologi kalau di kristen dia yang bikin teologi itu dengan definisi faith seeking understanding keimanan yang mencoba untuk memahami karena orang percaya orang beriman itu akan lebih mantep kalau paham semantep mantepnya orang percaya enggak paham tetap lebih mantep percaya dan paham kamu percaya enggak paham investasi jatuhnya bisa investasi potong tapi kalau percaya dan paham yang kamu percaya apa itu biasanya imannya lebih mantep dari situlah nanti lahir teologi duluan di kristen kalau teologi dan ketika kristen bersentuhan dengan islam umat islam dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terusan kalau islam jawabannya apa dari situlah mulai lahir sektor teologi di islam setelah sebelumnya juga sudah banyak sektor teologi di kristen kalau kalian ada yang belajar teologi kristen aliran alirannya sebanyak aliran aliran dalam islam ada yang modusnya kayak jabaria ada yang modusnya kayak kodaria mirip-mirip cuma mungkin orang islam lebih ganas kalau berteologi tapi orang kristen lebih halus tapi aliran-alirannya juga banyak kalau kalian belajar itu kan hampir aliran itu tidak bisa dihitung yang akven yang inilah yang itulah setiap daerah ada gereja apalagi hindu apalagi hindu Bali itu bisa setiap rumah ada puranya dan itu tidak masalah oke argumen ontologis orang ini satu-satunya argumen yang apriori dari akal ke akal jadi bayangkan ini diawali dari bayangkan Tuhan itu apa sih Tuhan Tuhan adalah wujud yang paling besar yang paling agung yang bisa kita pahami nah jadi kalau ada orang banyak Tuhan itu ada apa enggak ada apa sih Tuhan itu Tuhan wujud yang paling besar yang bisa kita pahami loh dari mana kok dengan definisi ini kamu bilang Tuhan itu ada ya karena kalau namanya paling besar itu dia harus ada kok bisa begitu misalnya gini kalau ada sesuatu antara dalam bayangan saya punya uang banyak sekali hanya dalam bayangan dengan saya punya uang banyak sekali dalam kenyataannya itu lebih besar mana lebih besar yang dalam kenyataan kan maka yang paling adalah yang ada dalam kenyataannya jadi Tuhan dalam bayangan kita itu kan enggak ada kenyataannya tapi kita yakini itu sebagai paling besar paling agung paling utama kalau itu paling dia pasti ada kenyataannya kalau masih belum ada kenyataannya belum paling dia karena untuk derajat paling itu harus ada kenyataannya kayak uang tadi uang ku paling banyak tapi cuma dalam bayangan itu lebih banyak lagi uang ku paling banyak dan ada kenyataannya berarti yang paling adalah yang ada kenyataannya ini tentang Tuhan juga begitu kalau tadi hanya sekedar konsep pokoknya saya yakin Tuhan itu paling besar begitu kita ngomong Tuhan paling besar berarti dia ada kenyataannya karena kalau dia cuma konsep dia belum paling nah itu memikir itu jadi orang pintar itu gitu awalnya kamu disuruh ngelamun aja bayangkan cewek paling cantik cewek cantik itu yang rambutnya panjang yang paling cantik loh iya pak yang rambutnya panjang yang kulitnya putih dan seterusnya nah oh itu belum paling cantik milikku lebih cantik kriteriaku persis kayak kamu tapi dia harus ada dalam kenyataannya nah itu kan berarti lebih cantik yang ada dalam kenyataan ini dibandingkan yang cuma dalam khayalan Tuhan juga begitu awalnya cuma kita yakini aja kan diazat yang paling besar tapi begitu kita yakini diazat yang paling besar berarti dia harus ada pasti ada dalam realitas kalau dia gak ada dia belum paling besar karena antara cuma konsep dengan ada kenyataannya lebih besar yang ada kenyataannya maka yang paling besar ini harus ada kenyataannya karena kita kasih atribut paling itu argumen santu anselmus jadi gak perlu capek-capek lihat alam semesta sambil nongkrong aja dipikir dirumuskan pakai akal Tuhan pasti ada kenapa karena kita yakin dia paling besar paling agung paling oke sekarang kita lihat kritiknya yang mengkritik keras anselmus ini Immanuel kan yang pertama pikiran-pikirannya anselmus itu tetap sifatnya a priori kenapa gak ada pembutian empirisnya sedah sehat apapun mbok kamu tadi bilang ini nyata ini gak nyata semuanya kan buletnya dipikiran kalau masih dalam pikiran saja ya tetap a priori dari akal ke akal gak bisa disimpulkan kenyataan itu hanya ngomong di kritik yang kedua bahwa Tuhan itu ada dan yang satu ngomong konsep tentang Tuhan yang satu ngomong konsep Tuhan yang benar-benar ada jadi kritik pertamanya kan itu kritik keduanya Immanuel kan kesalahan besarnya Anselmus adalah mencampur antara first order predicate dan second order predicate first order predicate itu predicate yang nambah sesuatu pada barangnya misalnya mikrofon ini warnanya hitam hitam ini first order nambah sesuatu keterangan tentang mikrofon ini tapi yang second order itu gak nambah apa-apa kalau saya ngomong mikrofon ini ada itu gak nambah apa-apa karena begitu aku ngomong mikrofon ini ya mesti itu namanya first order ya kayak kamu kalau ditanya tadi gimana pacar kriteriamu yang kamu cari kayak gimana saya nyari pacar yang putih yang rambutnya panjang yang kakinya empat yang misalnya contoh ini misalnya terus contoh nah yang satunya kalau kamu ditanya ya ya saya persis kayak dia rambutnya panjang kulitnya putih tapi harus ada itu seolah-olah yang kedua ini lebih pintar atau kamu selalu bilang hidup pak misalnya seolah yang kedua ini lebih pintar tapi kalau bagi Immanuel kan itu yang kedua ini justru lebih bodoh kenapa dia gak ngerti membedakan first order predicate dan second order predicate kalau aku tanya pacar yang kamu inginkan itu maksudku berarti yang first order ini ya mesti cuma dirinya yang kayak gimana itu kan kadang-kadang kamu wah pinter kamu ditambahi kok kulitnya putih rambutnya panjang dan ada itu kayak-kaya lebih pinter yang ini tapi ini lebih bodoh gak ngerti level pembicaraan gitu loh itu kesalahan yang dilakukan oleh Anselmuse level ngomongnya kacau jadi nyimbulet gak jelas nah itu kritik dari Immanuel Kant terhadap Anselmuse kalau ini argumennya pascal sudah sering tak sebut taruhan kalau kamu bingung-bingung main judi aja untuk percaya Tuhan Tuhan ada atau Tuhan gak ada kalau kamu beriman dan Tuhan ada kamu akan dapat kebahagiaan abadi besok di surga dan agak susah dikit di dunia suruh sholat suruh puasa suruh baik sama orang lain susah dikit di dunia tapi kebahagiaannya abadi dan kamu beriman kok ternyata Tuhan gak ada ya rugi dikit tadi ruginya tapi kalau kamu tidak beriman kalau Tuhan benar-benar ada susahmu abadi besok setelah mati kalau Tuhan gak ada ya untung mudik kalau Tuhan gak ada kan 50-50 yang beriman juga gak apa-apa memang Tuhan gak ada ya wis yang tidak beriman juga gak apa-apa tapi kalau Tuhan ada yang beriman bahagia abadi yang gak beriman susah abadi jadi mending beriman beriman itu argumennya pascal ya saya gak perlu ngeritik argumen ini ini argumen spekulatif spekulasi ini tidak membuktikan apa-apa tentang Tuhan benar ada apa enggak ini kan cuma nyari jalan aman wis percaya selamat kan gitu gak ada argumennya jadi kalau kebabet kalian boleh pakai senjata akhir ini ya senjata pamungkasnya ini kalau kalian diajak debat susah jawab untuk punya Tuhan apa enggak karena kalian beriman pakai argumen ini paling enggak pakai pascal biar aja kamu enggak beriman yang penting besok kalau ternyata Tuhan gak ada ya enggak apa-apa kita nasibnya sama wong gak ada Tuhan tapi kalau Tuhan ada nasibmu kamu akan susah abadi di akhirat aku senang abadi di akhirat nah ini finalnya itu cuma itu tadi ini senjata rahasiamu aja kalau sudah kepepet atau argumennya Immanuel kan saya suring cerita ini jadi gak usah tak ulang katanya Immanuel kan Tuhan harus ada untuk jadi panitia hari kiamat sebenarnya sebenarnya ini pikiran basisnya kan moralitas manusia wajib bermoral untuk bikin manusia mau bermoral syaratnya tiga bebas ada kebebasan ada keabadian dan ada Tuhan keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati kenapa karena kalau gak ada tiga hal ini orang gak akan mau berbuat moral kalau gak ada kebebasan moralitas gak ada harganya ya kan kamu merkosa orang kok dipaksa gak ada harganya kamu gak bisa disalahkan kamu kok merkosa orang sampai lima kali saya dipaksa kalau gak diperkosa dibunuh saya pak itu kamu kan gak bisa disalahkan kok kamu korupsi sampai dua triliun saya dipaksa pak dipaksa keadaan oke kalau dipaksa berarti gak bernilai perbuatanmu maka harus ada kebebasan yang kedua kenapa harus ada hidup sesudah mati harus ada hidup abadi karena banyak orang bermoral yang hidupnya sumpah sampai mati loh ini orang jadilah ini yang jahat kok seneng terus yang bermoral tiap hari melakukan kebaikan kok susah terus hidupnya apa gunanya terus hidup bermoral sampai mati gitu maka harus ada hidup sesudah mati untuk perhitungan pembalasan reward and punishment sesudah mati harus ada itunya cuma untuk bisa menjalankan sistem reward and punishment ini kan harus ada panitianya maka harus ada Tuhan sebagai ketua panitia yang ngopeni reward and punishment ini ya nanti dibantu malaikat-malaikat jadi seksi bagian apa bagian apa gitu ya tapi Tuhan harus ada jadi itu argumen moral namanya Tuhan Tuhan tidak ada secara dirinya sendiri dia cuma implikasi dari kewajiban moral kelemahannya jelas argumen ini sebenarnya Tuhan bisa tidak benar-benar ada dia cuma postulat yang diasumsikan ada untuk menjaga moralitas jadi argumen ini tidak banyak disebut kenapa ini sebenarnya bukan argumen tentang Tuhan tapi argumen moralitas kalau kalian cari di filsafat agama mungkin jarang disebut argumen moralnya kan oke terus ini yang jadi favorit banyak orang meskipun tetap ada kelemahannya dari jius experience tidak bisa Pak Tuhan memang dibahas pakai akal harus dialami langsung harus disadari kehadirannya dalam kehidupan oh ini luar biasa para mystikus para sufi semuanya bilang begitu boleh sih cuma kelemahannya apa religious experience itu macam-macam setiap orang mengalami sesuai tradisi masing-masing bahkan dalam agama yang sama sesuai versi masing-masing ini susah ada yang ngalami versi Ahmad melahirkan Mirza Gulam Ahmad merasa dapat wangsit dari Allah ada yang ngalami versi ada yang ngalami macam-macam banyak itu kan bikin pening Allah kok bisa ngasih wahyu pada Amin Allah kok bisa ngasih wahyu pada Musad itu kan hasil religious experience dia menyimpulkan sama kayak Sultan meditasi berapa hari di kamarnya terus jadi kontroversi sampai hari ini ketika orang tanya jangan dibantah ini wahyu dari Allah lewat para leluhur susah bantahnya kamu jadi modelnya macam-macam kalau itu religious experience karena apa peristiwanya sangat subjektif dan susah akhirnya apa susah diverifikasi membuktikan benar salahnya Sultan itu benar apa enggak sih dapat wahyu dari Allah itu susah kamu membuktikannya karena itu momen subjektif kamu bisa tiba-tiba besok pagi bilang tadi malam Allah datang padaku dia menyuruhku untuk apa itu orang bilang kamu salah juga kan kegak tenan atau jangan-jangan itu karena momen subjektif momen religious experience itu enggak bisa didekati dengan akal secara rigid kebanyakan tinggal kamu percaya apa enggak kalau kiaimu yang ngalami kamu percaya kalau dari kelompok sana lawan aliranmu ya kamu enggak percaya kan begitu biasanya meskipun lu saya benar enggak percaya karena bukan dari kelompokku kalau kelompokku aku percaya makanya kadang-kadang tak bayangkan seandainya Imam Mahdi turun beneran dan bukan dari kelompok kita itu mesti Imam Mahdi kita tolak atau jangan Imam Mahdi Nabi Isa kita percaya Nabi Isa besok turun kok tiba-tiba besok pagi tiba-tiba ditugu sana ada Nabi Isa didatangkan oleh Allah Isa sudah waktunya kamu turun ya saya milih Jogja orangnya kalem-kalem tiba-tiba terus di depan tugu dia bilang aku ini Nabi Isa diutus oleh Allah paling enggak sampai siang dia sudah ditanggap polisi iya taruhan berapa dia mesti masuk penjara kalau enggak masuk pakem dianggap menistakan agama atau dianggap orang gila tak bayangkan mesti gitu kalau dia teriak aku beneran ini diutus oleh Allah ini ini sudah akhir zaman ini enggak peduli polisi kamu juga enggak peduli paling enggak agak orang gila gitu aja apalagi pakai kostum terakhir dia hanya pakai cawet itu seras iya alhamad masuk pakem itu sudah iya kan abot itu lumayan religious experience pengalaman yang sangat subjektif kalau tiba-tiba bapakmu begitu kamu pulang kampung dia terus bilang nak tadi malam kayak Nabi Ibrahim iya enggak mungkin kamu begitu dibilang kayak Nabi Ibrahim kamu langsung lari duluan itu kelemahnya religious experience sangat subjektif susah diverifikasi oke ini sisanya itu tadi argumen-argumen besar yang banyak dipakai orang sisanya yang pertama secara deduktif untuk bantah Tuhan bahwa hampir semua asumsi yang membuktikan Tuhan itu membulat argumennya berputar-putar kayak tadi di atas di kanak embulut-mbulut semua itu kalau kita pakai filosofatnya Okam ada filosof namanya Okam dia punya teori Okam Reiser Okam Reiser ini teori gunting semua pikiran bulat itu biasanya enggak valid buang aja semakin sederhana semakin simple dan mudah dipahami itu biasanya lebih benar dan kalau pakai teorinya Okam itu kepotong semua argumen bulat itu dan sisanya yang pasti benar tinggal satu bahwa alam semesta ini ada cuma itu aja yang lain asumtif semua alam semesta ini indah alam semesta ini ada sebabnya alam semesta itu kan semua masih asumsi yang bisa dibantah yang enggak bisa dibantah cuma satu alam semesta ini ada itu argumen deduktif pertama yang dipakai oleh beberapa filosof untuk membantah Tuhan yang kedua ada paradok omnipotent meskipun ini sering disebut paradok dadlan Tuhan maha kuasa tapi sesuatu yang sangat kuasa itu dalam dirinya sendiri pasti mengandung paradok misalnya muncul pertanyaan yang ditulis disitu bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang besar sampai dia sendiri enggak kuat nganggat itu namanya paradok omnipotent kalau Tuhan maha kuasa bisa enggak dia bikin menciptakan makhluk yang lebih kuat dari dia sendiri kalau bisa ya enggak mungkin enggak bisa juga enggak mungkin itu paradoknya omnipotensi jadi yang selanjutnya ada kontradiksi antara maha taunya Tuhan dan maha kuasanya Tuhan jadi itu sama kayak bawahnya kontradiksi antara free will dan maha taunya Tuhan kalau Tuhan itu maha tahu berarti dia juga tahu masa depan kalau dia tahu masa depan berarti segala sesuatu sudah pasti kalau segala sesuatu sudah pasti free will itu berarti nonsense hidup kita benar-benar kayak wayang sebenarnya jadi kamu itu tidak bebas kenapa masa depan sudah jelas besok istrimu siapa anak berapa cucumu tinggalnya dimana itu sudah ada draftnya Allah sudah ngerti itu konsekuensi dari alim Tuhan maha tahu masa depan cuma maha taunya Tuhan itu makanya disebut tabraan dengan free will maha taunya Tuhan itu juga tabraan dengan maha kuasanya Tuhan kalau Tuhan maha kuasa berarti dia bisa ganti tadi harusnya di masa depan gini sekarang ganti jangan gini jadi gitu deh kalau gitu berarti pengetahuannya Tuhan bisa ganti juga bisa berubah dan ini perubahan ini juga dikritik masa Tuhan mencelah mencelah masa dan ketika disebut perubahan itu kan berarti ada yang mempengaruhi pertanyaannya masa Tuhan bisa dipengaruhi terus berubah pikiran yang bisa gitu kan manusia nah itu kritiknya pak itu kan dengan doa dengan anuah Tuhan bisa berubah pikiran pak Tuhan kok bisa berubah pikiran yang bisa berubah pikiran itu manusia itu kritiknya jadi ada geseh ada tabraan antar sifat-sifat Tuhan yang free will yang tadi kalau kamu yakin Tuhan mahatau konsekuensinya kamu harus jadari secara akal loh ya berarti kamu tidak bebas semester ini kamu bisa lulus apa tidak itu tergantung Tuhan dia sudah tahu sebenarnya dia sudah ngerti kalau gitu saya tidur-tiduran saja Tuhan sudah menakdirkan itu memang kamu akan tidur-tiduran dan ternyata tidak lulus ya memang itu takdirmu tidak lulus jadi ya seandainya pun Tuhan sudah tahu masa depan tapi kan kita tidak tahu tapi yang jelas secara kemahatahuan itu logikanya tabrakan dengan free will jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan kehendak kita itu sudah skenario Tuhan jadi kebebasan manusia itu bukan berarti kok terus kamu tidak bebas apa-apa tapi ketika kamu merasa bebas itu sebenarnya tidak bebas itu sebenarnya sudah diskenario oleh Allah nah itu logika yang tabrakan antara mahatahunya Tuhan dengan free will oke yang empiris argumen bantah Tuhan yang empiris paling gampang problem kejahatan tadi nomor dua untuk bantah adanya Tuhan adalah kemahakuasaan Tuhan kalau Tuhan mahakuasa kenapa kok masih banyak orang ateis agnostik apa susahnya sih orang-orang ini dikasih agama itu pertanyaannya orang ateis yang sering dipakai juga ya itu kan untuk nguji manusia kalau ada urusan nguji bencana dan lain-lain kembali ke problem pertama minggu lalu problem kejahatan apa gunanya ujian biar naik kelas kelas apa mana oke kemahakuasaan Tuhan ada masalah kalau dia mahakuasaan apa sih problem yang tidak bisa diselesaikan digugat semacam ini apa susahnya ngasih ilham pada filosof tertentu untuk bisa jawab misalnya ini kan masih abadi problem ini sejak atas tengah sampai hari ini masih debat atau memang skenario nya Tuhan kayak gitu yang kita tidak tahu biar tetap rahasia makanya ada cerita Bertrand Russell itu suatu ketika dia yang ateis juga ditemui nenek-nenek Russell kamu juga sudah tua besok kalau kamu mati ditanya Tuhan kenapa kamu tidak percaya padaku jawab mu apa katanya Russell ya tak jawab aja jujur mohon maaf Tuhan buktinya tidak cukup jadi makanya saya tidak percaya kan Tuhan nyuruh kita memahami dirinya pakai akal Russell jawabnya mohon maaf bukti yang diberikan tidak cukup jadi saya belum bisa percaya sekarang sudah ketemu baru percaya di akhirat ada lagi yang lucu argumen induksi kalau argumen induksi itu kan melihat fakta kenyataan sehari-hari terus disimpulkan dari faktanya ternyata semua agama kuno Yunani kuno Mesir kuno itu oleh generasi selanjutnya disimpulkan sebagai agama yang salah secara induktif itu berarti mungkin agama-agama itu mungkin semuanya akan mengalami nasib yang sama jadi besok agama yang kita anut hari ini juga oleh 3-4-5 generasi yang akan datang akan dianggap agama yang salah sama kayak manusia hari ini itu mengkritik epistemologinya lah apanya lah dari keberagamaan abad tengah ini kan menyalahkan agama lama-lama mungkin Islam jaman itu isinya tawuran terus teroris terus lama-lama terus dianggap salah makanya ada hatis yang bilang Islam itu datangnya asing nanti pada akhirnya dianggap asing lagi mungkin dianggap salah mungkin kayak Yunani kuno Mesir kuno bolak-balik Allah kan gitu ngasih Nabi kacau lagi dikasih Nabi lagi kita kacau lagi kan selalu begitu mungkin itu secara induktif jangan-jangan masyidnya agama-agama memang gitu sepanjang sejarah manusia memang selalu punya agama cuma ganti-ganti tiga agama besar ini kan mulainya abad tengah dan masih muda abad tengah itu belum lama dibandingkan agama Mesir kuno Yunani kuno atau mungkin besok ada agama-agama baru saya tidak tahu namanya apa tapi sangat mungkin mungkin namanya tetap sama tapi versinya beda Islam versi baru ya tidak apa-apa kan iPhone saja 6 Samsung saja S6 nanti Islam ada S4 S5 oke itu argumen empiris terakhir sejarah 10 ya sudah habis ini oke tak kasih bekal terakhir tadi membuktikan Tuhan ada kalau gitu bisa gak membuktikan Tuhan tidak ada enggak bisa membuktikan sesuatu tidak ada itu enggak bisa yang pertama argumen pertama karena Tuhan itu banyak misalnya tak buktikan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhan gak ada yang hilangkan cuma Tuhannya Yahudi orang Islam masih ngelah Tuhan masih ada nanti Tuhannya Islam tak hilangin Kristen masih ada selama orang masih plural itu gak bisa kita membuktikan Tuhan gak ada yang kedua membuktikan tidak adanya sesuatu itu itu gak mungkin coba buktikan bahwa Dajjal itu ada gampang kita cari sampai ketemu kalau coba buktikan Dajjal itu gak ada gak usah kemana-mana saya saya gak tahu juga gak pernah lihat gak pernah berarti dia gak ada simple membuktikan gak adanya sesuatu itu gampang sinter kelas itu sebenarnya gak ada yaudah kalau gak ada yaudah gak perlu dibuktikan memang buktinya gak ada kamu gak pernah lihat orang juga gak pernah lihat dimana-mana gak ada yaudah jadi membuktikan tidak ada itu mustahil yang bisa membuktikan ada terus secara umum orang membuktikan itu ada bukan membuktikan tidak ada terus yang kedua pembuktian itu tak baca aja terutama jika klaim tersebut berlawanan dengan asas kenormalan prinsipnya itu an extraordinary claim requires extraordinary evidence sesuatu Tuhan itu kan luar biasa maka dia juga butuh bukti yang luar biasa jadi membuktikan kayak membuktikan tajalah tadi loh adanya Tuhan itu gampang tapi membuktikan tidak adanya Tuhan itu tidak mudah berbeda dengan itu cara pembuktian kalau kamu cuma punya pensil itu tidak perlu dibuktikan orang sudah langsung percaya atau tidak punya pensil orang langsung percaya saya punya pensil orang tidak kaget tapi kalau saya punya pensil yang terbuat dari agik itu orang mesti kayak gimana ya mana sih orang ingin tahu karena apa karena dia luar biasa kenapa orang tanya tentang Tuhan ya karena pemahaman keyakinan tentang Tuhan itu luar biasa maka kalimat terakhir untuk kuliah kita ketuhanan kenapa sudah dilarang orang masih bahas tentang Tuhan karena manusia punya karakter curiosity rasa ingin tahu semakin dia dipendam semakin dia ingin keluar dan kamu tidak perlu minder tidak perlu gelisah kalau punya rasa ingin tahu tanya-tanya termasuk tentang Tuhan para ulama besar filosof besar pada zamannya juga mengalami hal yang sama justru kalau kamu tidak pernah tanya itu imanmu kuat tapi kedalamannya perlu dipertanyakan ya kan dibilang tadi faith harus seeking understanding untuk lebih mantap ad-dinur wal-aklu katanya Alibi Nabi Talib jadi berarti apa yang tidak menguasai ilmu akal rasionalitas agamanya tidak bisa dalam bisa kamu beriman tapi tidak ketemu hakikat keimananmu dan yang bisa masuk ke sana teologi dan filsafat maka jangan takut-takut tanya sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di depan bahkan sampai mengugat mempertanyakan mengkritisi tidak apa-apa pada akhirnya akan ketemu jalan terus itu itu yang dibilang oleh Francis Bacon bahwa filsafat itu kayak orang berlayar di pinggirnya banyak gelombang di tengahnya tenang jadi harus makanya kalian harus tuntas sampai tengah beda sama agama agama itu di pinggirnya tenang tapi begitu kalian sampai tengah mulai banyak gelombang mulai muncul pertanyaan pertanyaan problem problem awalnya tentang kalian sholat tahajud pertama ngaji pertama itu seneng begitu dapat seminggu bosan mulai banyak tantangan tantangan itu agama belajar filsafat kebalikannya begitu buka beku filsafat baca satu dua teori filsafat pening atau belajar kayak gini tiba-tiba diruntuhkan semua teorimu tentang Tuhan itu kan jungkir balik kamu tapi kalau kamu telaten sampai ke tengah kamu akan dapat banyak baru kamu tenang oh ternyata positioning keimananku harusnya kayak gini setelah dihancurkan oleh Nietzsche Freud khidmat kamu bisa positioning berarti selama ini keberagamaan kesalah yang pas mungkin kayak gini itu gunanya belajar filsafat ke Tuhan oke itu kalimat terakhir sebelum Ramadan jadi saya selalu bilang sesi kita ini adalah sesi untuk membuktikan bahwa ternyata benar ya akal itu terbatas untuk menjangkau Tuhan tapi bukan berarti kamu harus berhenti bertanya sopengerti dari pertanyaanmu muncul alternatif-alternatif baru dan semakin luas wawasanmu tentang Tuhan oke saya kira itu sesi malam hari ini insyaallah ketemu lagi dua bulan yang akan datang setelah Idul Fitri ada waktu dua bulan indapkan mumpung ini kelihatannya kampus-kampus juga libur waktu Ramadan semua pengetahuan semua wawasannya diindapkan dirinci satu-satu sepengerti ada yang bermanfaat untuk bekalmu hari ini jangan hanya mencari jasa kalau jasa bisa kamu beli harus kembali ke kita bahwa ilmu itu lebih penting dan yang bisa mengangkat derajatmu bukan ilmu bukan jasa tapi ilmunya dan percayalah itu janjinya Allah itu pesanku sebelum Ramadan yang tentang Tuhan nanti setelah Idul Fitri kita masuk ke argumen orang-orang yang setuju bahwa Tuhan itu memang ada mungkin beberapa filosof muslim akan saya masukkan untuk membuktikan yang kebalikan dari argumen-argumen ini biar wawasanmu imbang kalau berhenti sampai disini nanti wawasanmu bincang ngerti Tuhan yang perlu dibantah saja oke saya akhiri sekian wallahul muwafiq wallahul ahlam bisawab walafu minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati